Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu Nikmat Sehat dan Waktu Luang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sarapan yang ideal untuk menurunkan berat badan. Namun sebelumnya silakan like, komen, dan subscribe Nikmat Sehat Channel. Menu sarapan yang dipilih dengan hati-hati dapat memberikan perbedaan jika membicarakan masalah berat badan. Hal ini juga dapat membantu Anda menurunkan. Berat badan berlebih dengan mudah. Menurut sebuah studi di tahun 2008 menyatakan bahwa Anda dapat menghilangkan lemak perut hanya dengan mengonsumsi satu butir telur. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi telur agar dapat menurunkan berat badan? Menu sarapan harus kaya protein untuk menghilangkan rasa lapar dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Itu sebabnya, telur sangat sempurna karena kaya akan protein. Satu butir telur berukuran sedang mengandung 6-7 gram protein. Ini merupakan jumlah yang tepat untuk memulai hari Anda. Telur rebus tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga praktis. Telur rebus rendah kalori namun dapat memberikan rasa kenyang yang akan bertahan hingga waktu makan berikutnya. Untuk menu sarapan yang sempurna, konsumsilah satu butir telur rebus dan satu buah apel. Kombinasi keduanya memiliki sekitar 160 kalori. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sarapan Anda dan membantu menurunkan berat badan juga. Makanan ini akan membantu menjauhkan Anda dari makanan tidak sehat, seperti daging olahan dan makanan yang mengandung banyak gula, yang malah akan menambah berat badan Anda. Nah, itu dia video sederhana mengenai sarapan ideal untuk menurunkan berat badan. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.